Kedatangan Yesus yang pertama Galatia 4 ayat 4 dan 5 Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Untuk menebus mereka yang taklu kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Kedatangan Juru Selamat telah dinubatkan di Eden Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar perjanjian itu Mereka mengharap supaya hal itu segera digenapi Dengan penuh kegembiraan Mereka menyambut anak laki-laki mereka yang lahir pertama Dengan pengharapan bahwa dialah yang akan menjadi sang pelepas Tetapi kegenapan perjanjian itu lambat terjadi Mereka yang pertama menerima perjanjian itu Meninggal dunia tanpa melihat kegenapannya Dari zaman Henok Perjanjian itu diulang-ulang melalui para nabi dan bapak Menghidupkan terus pengharapan akan kedatangannya Namun ia belum juga datang Nubuatan Daniel mengungkapkan Waktu kedatangannya Tetapi tidak langsung menafsirkan pekabaran itu Abad demi abad berlalu Suara para nabi bungkam Tangan si penindas berat terhadap Israel Dan banyak yang telah siap berseru Sudah lama berselang Tetapi satu penglihatan pun tak jadi Yeskiel 12 ayat 22 Akan tetapi seperti bintang-bintang pada perjalanan keliling di lorong-lorong mereka Yang telah ditetapkan Ternyata maksud Allah tidak terburu-buru dan tidak terlambat Melalui lambang kegelapan besar dan dapur api yang berasap Allah telah menyatakan kepada Ibrahim Perhambaan Israel di Mesir Dan telah memaklumkan bahwa waktu mereka menumpang di negeri orang akan berlangsung 400 tahun Sesudah itu katanya Mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Kejadian 15 ayat 14 Menentang perkataan itu Seluruh perlawanan kuasa kerajaan Firaun yang sombong itu Sia-sia adanya Pada hari itu juga Sesuai dengan janji ilahi Keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir Keluaran 12 ayat 41 Jadi dalam rapat di surga saat kedatangan Kristus telah ditetapkan Ketika lonceng besar waktu menunjukkan saat itu Lahirlah Yesus di Bethlehem Setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Tindakan yang maha kuasa telah mengendalikan pergerakan bangsa-bangsa Dan meningkatnya dorongan hati dan pengaruh umat manusia Sampai dunia sudah masak untuk kedatangan sang pelepas Kemudian datanglah Yesus untuk memulihkan manusia kepada citra kaliknya Tidak ada selain Kristus yang dapat memperbaharui tabiat yang telah dirusak oleh dosa Ia datang untuk mengusir setan yang mengendalikan kemauan Ia datang untuk mengangkat kita dari debu Untuk membentuk kembali tabiat yang rusak Menjadi seperti pola tabiat ilahinya Dan menjadikannya indah dengan kemuliaannya sendiri